Hancur hati, adul ditinggalkan ibunda selamanya, apalagi adul tak sempat dampingi detik-detik terakhir sang ibunda sebelum meninggal dunia. Bagaimana kondisi adul setelah ibunda meninggal dunia? Kondisi adul setelah ibunya meninggal dunia terlihat syok berat hingga tak berdaya saat di pemakaman. Komedian adul harus menerima kenyataan bahwa ibundanya Haji Umronih meninggal dunia pada Jumat 24 Maret 2023. Haji Umronih meninggal dunia karena penyakit diabetes dan asam lambung. Ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh Haji Umronih, adul tampaknya sangat terpukul. Pihak keluarga Syari Pudin mengungkapkan kondisi adul setelah ibunya meninggal dunia. Syari Pudin mengatakan adul harus menerima kenyataan apapun yang terjadi. Lantaran tak hanya adul saja, seluruh anggota keluarganya juga merasa kehilangan. Sementara itu Haji Umronih meninggal dunia ketika adul tengah syuting iklan. Sehingga adul tak sempat melihat detik-detik terakhir Haji Umronih sebelum meninggal dunia. Hal ini pun diungkapkan oleh istri adul Wenti Eri. Almarhum Haji Umronih telah dimakamkan di Keramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu, adul terlihat lemas tak berdaya setelah proses pemakaman ibundanya. Kehilangan orang tercinta tampaknya membuat hati adul sangat terpukul. Terekam momen adul pulang dari pemakaman sang ibunda, adul tak bisa berjalan sendiri hingga terlalu lemas. Salah seorang kerabatnya berusaha membopong adul keluar dari area pemakaman. Raut wajah adul juga terlihat tak bisa menahan kesedihannya lagi. Mata adul terlihat lengkap dan rambutnya yang tertutup peci tampak cukup berantakan. Setelah keluar dari pemakaman, adul dibawa lari oleh kerabatnya tersebut. Di atas gendongan tersebut, adul tampaknya menyandarkan kepalanya. Kerabat yang menggendong adul itu pun tampak kebingungan mencari mobil supaya sang komedian segera mendapatkan pertolongan. Namun saat dikejar awak media, adul enggan membuka mulutnya. Akhirnya adul dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Tampaknya mobil ambulans tersebut yang tadinya mengantarkan sang ibunda ke pemakaman. Lantaran masih ada keranda jenazah dalam mobil ambulans. Di dalam mobil ambulans, adul justru semakin menangis. Tangisnya pecah sambil memegang keranda jenazah tidak. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.